Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya sehat, oke? So, Mas Awan kembali lagi mau bagi resep cara buat Petite Force. Jadi Petite Force itu temen kopi sehabis dessert, oke? Cuma Mas Awan mau bikin Petite Force-nya itu pakai chocolate mousse. Buat kalian yang belum pernah Mas Awan bagi resepnya, this is the time for you buat belajar cara bikin chocolate mousse ala Mas Awan. Oke? So, disini saya ada krim ya. Jadi ada dua krim, krim A sama krim B. Ini krim A, yang krim B-nya itu di pot tadi itu ada milk chocolate, ada gelatin, dan disini ada egg yolk sama gula pasir. Jadi langkah pertama ya guys, disini Mas Awan mau kocok krim ya. Ini double krim yang A tadi ya. Saya kocok dulu sampai benar-benar kaku ya. Sampai seperti ini, sampai benar-benar completely whipped. Terus, habis itu saya masukin ke dalam kulkas. Biar tetap dingin. Dan langkah yang kedua, krim B saya rebus ya. Biarnya sampai mendidih. Dan disini saya kocok kuning telur sama gulanya tadi. Kocok sampai warahnya pale. Kalau udah krimnya mendidih, saya tuangkan krimnya ke dalam egg yolk sama gulanya tadi. Terus, saya tuang balik ke dalam pot atau panci. Dan saya masak lagi. Sampai reach 80 derajat celcius. Oke? Jadi 80 derajat celcius itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu curdle gitu. Jadi nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu mateng banget kayak custard. Oke? Setelah itu, disini saya tuangkan ke dalam coklat milknya. Ya? Terus, gelatinnya tadi saya udah rendam pakai air. Habis itu saya peres. Saya masukin ke situ juga. Oke? Habis itu baru saya campur pakai spatula. Kalau udah completely combined seperti itu ya. Saya ambil whip creamnya. Tapi make sure dulu mixer coklat sama onglesnya tadi harus benar-benar dingin ya. Supaya, apa itu namanya, krimnya tuh nggak pecah. Supaya nggak split. Jadi, coklatnya dingin, baru dicampur atau di-folding sama whipped cream yang udah saya kocok awal tadi. Oke? Di-folding pelan-pelan sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah benar-benar tercampur rata, disini saya siapin mold. Saya mau pakai kayak love gitu ya. Kayak cocok banget sih sebenarnya buat-buat Valentine atau gimana gitu ya. Wah, hari-hari yang romantis. Jadi, mau bikin kayak small like love sign gitu. Dan disini juga ada another alternate. Kalau kalian nggak punya kayak gini, kalian bisa bikin dessert ya melalui mousse ini. Jadi, kalian bisa taruh di dalam glass. Atau kalian taruh di dalam mangkuk. Apapun yang cantik ya. Supaya kalian bisa tahu rasanya coklat mousse bikin emas awan tuh kayak gimana. Beda banget guys. Rasanya benar-benar silky. Terus lembut banget deh. Jadi, soalnya ini benar-benar coklat mousse. Bukan yang coklat mousse yang abal-abalan. Oke? Setelah itu, kayak 5 jam kemudian. 5 jam kemudian saya keluarin dari mold-nya. Habis itu baru saya dipin sama gliss. Itu susu kental manis gliss ya. Resepnya ada di video sebelumnya. Dan disitu saya balurin kayak... Apa namanya itu? Kelapa parut ya. Yang udah kering banget. Dan ini hasilnya. Itu saya pakai tusuk gigi. Anyway. Yang lubang-lubang di atasnya saya tutup sama gold leaf. Dan jadinya seperti ini ya guys ya. Jadi mudah-mudahan. Bisa beli bermanfaat. And I'll see you next time.